kembali lagi di channel nagan flower gallery hari ini kita akan mengambil atau menculik anakan dari suksom ini tanpa mengganggu indukannya nah ini anakannya akan kita ambil karena ini di dalamnya ada anakannya juga yang dempet dengan indukannya jadi kita pisah aja yang satu ini biar mandiri nah ini kita bongkar aja ini kita bongkar pelan-pelan seperti ini hati-hati sekali supaya akarnya tidak terputus ini akan kita akan kita bongkar sampingnya aja jangan bongkar semua karena disini juga disini karena disini juga ada anakannya ini dia nah ini nampak kan nah yang kecil ini nah ini dia ini anakannya dempet dengan indukannya dan ini juga masih kecil jadi ini jangan kita potong dulu kita ambil anakan yang disampingnya aja nih satu nah ini dia ya lagi lanjut kita proses untuk pemotongan anakan yang disampingnya karena kalau kita bongkar semua ini sayang anakannya yang dalam ini masih sedang berkembang nah ini kita potong aja yang penting ada akar anakannya supaya nah ini dia dapat akarnya akarnya dapat 2, 4, 5 ya nah jadi bekas potongan tadi kita kasih betadine atau fungisida juga boleh ya nah ini dia potongannya kita kasih supaya nanti keluar anakannya disini disampingnya juga sebelum kita ambil indukannya ini biar dulu ini anakannya biar disini nah ini kita proses anakannya aja dulu ini kita tutup kembali supaya dia tumbuh berkembang secara maksimal anakannya yang tadi juga ini cantik kan ini kita kasih potongan dari kita pakaikan betadine nah tunggu kering kira-kira beberapa menit sampai keringnya aja ini kalau mau pakai fungisida juga boleh ini saya pakai betadine aja ya untuk menutupi luka yang udah kita potong tadi ini dia kita pakai kan betadine oke kita siapkan medianya medianya ini sambil kita tunggu kering itu kita siapkan media yang udah dicampur sekam sekam bakar sekam mentah dan kokopit sawit nah jadi perbandingannya satu banding satu ya ini kita campur semuanya seperti ini kita letakkan aja seperti ini dia gak usah ditekan ya ini kita tutup aja semua tidak usah ditekan ya nah kita hentak-hentak aja seperti ini karena waktu kita siram medianya akan turun ke bawah ini udah ada percampuran nah setelah ini kita siram ya kita siram ngocor aja ini kita siram aja siram ngocor ya ini kita siram ini hari ini kita siram 2 atau 3 hari selanjutnya kalau memang medianya kering kita baru kita siram kembali jadi tidak perlu kita siram 3 hari karena akan membuat akarnya menjadi busuk dan membubur nantinya jadi demikian perpindahan anakan suksom ini ini udah kita pindahkan ikuti video-video selanjutnya sampai jumpa kembali dadah jangan lupa like komen share dan subscribe